Ketika Jitian Singh mengumumkan, tugas khusus ini, para pemimpin 10 kekuatan telah siap secara psikologis. Dalam pandangan mereka, akan berlebihan jika 10 kekuatan membentuk pasukan besar untuk membujuk dan menyerahkan para pemimpin di berbagai daerah. Dengan sifat Dewa Pedang, sebagian besar akan dibagi menjadi dua tim. Hanya ketika mereka bertindak secara terpisah mereka dapat menjadi lebih efisien. Karena ini operasi terpisah, dipastikan dua orang kuat akan terpilih menjadi komandan. Dilihat dari reaksi Dewa Pedang sebelumnya, dia jelas memiliki kesan yang baik terhadap Dugu Zan dan kepala suku Wanyan, dan kebanyakan dari mereka akan menunjuk mereka sebagai komandan. Dan ternyata dugaan semua orang benar. Seperti yang diharapkan, Jitian Singh membagi 10 kekuatan menjadi dua kelompok, dan membiarkan klan Dugu dan klan Wanyan memimpinnya. Janji temu adalah janji, dia baru saja membaca keputusannya. Saya tidak mengatakan sepatah kata pun pada akhirnya. Apa pendapatmu? Omong kosong, dia tidak membutuhkan pendapat dari delapan kekuatan lainnya. Dia hanya membutuhkan mereka untuk melaksanakan perintah. Orang-orang dari klan Dugu dan klan Wanyan secara alami dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan ketika mendengar penunjukan tersebut. Mereka segera membungkuh dan memberi hormat kepada Jitian Singh, dan bersumpah akan menyelesaikan tugasnya. Selain itu, orang-orang dari delapan kekuatan tidak terlalu senang di hati mereka, dan ekspresi mereka agak rumit. Mereka mengira tidak akan kalah dari klan Dugu dan klan Wanyan, namun mereka melewatkan kesempatan ini karena ragu-ragu dan tidak sekuat klan Dugu dan Wanyan. Akibatnya, mereka agak tidak yakin dengan klan Dugu dan klan Wanyan. Tapi Dewa Pedang hadir, mereka pasti tidak akan menunjukkannya. Setelah penugasan, Jitian Singh mengeluarkan selusin batu giok dan menyerahkannya kepada Dugu zan dan pemimpin klan Wanyan. Beberapa dari slip giok ini digunakan untuk komunikasi. Ada dua slip giok yang mencatat model sumpah penyerahan. Yaitu meminta mereka untuk membujuk dan menyerahkan penguasa segala jalan. Setelah mereka berhasil, mereka harus mencermati sumpah menyerah yang telah mereka ucapkan. Dugu zan dan kepala suku Wanyan dengan senang hati menerimanya. Jitian Singh juga memberi tahu mereka, perlakuan terhadap sepuluh keluarga dan sekte Anda sama. Setelah tujuan besar kami selesai, kami akan memberi Anda sebuah wilayah. Namun, ini hanya perlakuan dan kondisi dasar. Dalam proses penyelamatan rakyat jelata dan berperang melawan Kaisar Shuro dan Guru Kaisar, kami akan memberikan penghargaan dan hukuman yang sesuai-sesuai dengan kinerja Anda. Saya harap Anda akan bekerja keras dan menyelesaikan tugas Anda dengan sepenuh hati. Kalau ada yang memihak orang lain tapi tidak sesuai dengan orang lain, dengan sengaja mengganggu, merusak dan menunda rencana kita. Saya tidak mau bicara ancaman. Anda bisa melakukannya sendiri. Kekuatan, sarana, dan kota Dewa Pedang telah dilihat oleh seluruh rakyat Houtian, dan tidak ada yang akan meragukannya. Oleh karena itu, ketika mendengar kata-kata Jitian Singh, semua orang merasa kagum dan menganggup kagum. Jitian Singh memberi tahu Dugu zan dan Patriar Kuanyan mengucapkan beberapa patah kata dan meninggalkan Gunung Tianai. Selanjutnya, dia mengambil kapal perang Tushan, bersama tentara utara, dan terus menaklukkan wilayah lain. Sepuluh pasukan yang baru bergabung juga dengan cepat kembali ke wilayah masing-masing dan mulai mengerahkan personel untuk bersiap. Untuk tugas khusus. Menurut instruksi Jitian Singh, mereka dibagi menjadi dua tim, yang masing-masing pergi ke timur dan barat, untuk membujuk dan menyerahkan tuan lokal. Hanya beberapa hari kemudian, berita penting lainnya mulai menyebar di Houtian. Ada delapan klan kuno dan dua kekuatan teratas yang bergabung dengan aliansi pemberontak dan bertemu Dewa Pedang di puncak Gunung Tianai. Di depan Dewa Pedang, mereka bersumpah menyerah, yang menyebabkan perubahan langit dan bumi, dan disaksikan oleh surga. Tidak ada yang tahu apa yang dibicarakan oleh Dewa Pedang dan sepuluh kekuatan teratas. Tapi ini benar, dan hasilnya sangat jelas. Setelah sepuluh pasukan meninggalkan Gunung Tianai, mereka kembali ke gua masing-masing dan mulai merekrut ahli elit mereka. Dikatakan bahwa menurut desas-desus, Dewa Pedang mengatur tugas khusus untuk sepuluh kekuatan. Sepuluh kekuatan teratas akan dibagi menjadi dua tim untuk melaksanakan perintah Dewa Pedang. Adapun isi spesifik dari tugas tersebut, tidak ada yang tahu untuk saat ini. Namun yang pasti Dewa Pedang pasti akan menggunakan sepuluh kekuatan tersebut untuk mempercepat kemajuan penaklukan berbagai wilayah. Ternyata itulah masalahnya. Dua puluh hari kemudian, delapan ratus anggota elit dari masing-masing sepuluh pasukan berkumpul menjadi dua tim untuk berbaris di timur dan barat. Kedua tim berjumlah 4.000 orang. Kebanyakan dari mereka adalah penguasa Senjun, dan hanya 50 dari mereka yang merupakan penguasa. Dipimpin oleh Dugu Zan, kelompok pertama berangkat ke timur benua Hautian. Tim lain, dipimpin oleh pemimpin klan Wanyan, pergi ke barat Hautian. Dengan cara ini, jumlah dan kekuatan aliansi untuk melawan perluasan Jepang sekali lagi, dan aliansi memiliki empat pasukan di Tenggara, Barat Laut, dan Barat Laut. Hal ini membuat aliansi lebih kuat, dan diharapkan oleh masyarakat Hautian. Banyak orang menantikan kabar baik dari aliansi pemberontak. Setelah dua hari berikutnya, berita tentang aliansi tersebut akhirnya keluar. Setelah mengetahui berita ini, masyarakat umum di benua Hautian akhirnya mengetahui tugas apa yang diatur oleh Dewa Pedang untuk 10 kekuatan. Tentara timur yang dipimpin oleh Dugu Zan lah yang membawa kabar baik. Pasukan tentara timur memasuki suatu daerah tertentu, dan menerobos masuk ke rumah utama domain tersebut dengan momentum yang besar, dan bernegosiasi dengan penguasa wilayah tersebut. Kelima kekuatan yang dipimpin oleh Dugu Zan bergantian membuju pemimpin domain, mengintimidasi dan merayunya dengan sikap yang kuat. Di bawah pengepungan 4.000 tentara timur, penguasa domain dan perwira serta prajuritnya harus menyerah dan bersumpah menyerah di depan umum. Setelah memaksa master domain untuk menyerah, Dugu Zan menyampaikan perintah Dewa Pedang dari pemimpin aliansi, memerintahkan dia untuk menghapus sistem perbudakan sesegera mungkin dan memulihkan kebebasan rakyat jelata. Karena sumpahnya, master domain tidak bisa melanggar perintah Dewa Pedang, jadi dia hanya bisa bertindak sesuai perintah. Setelah tentara timur berhasil merebut wilayah tersebut, mereka segera bergegas ke daerah berikutnya. Lalu datanglah kabar baik tentang tentara barat. Tentara barat yang dipimpin oleh kepala suku Wanyan juga berhasil menaklukkan suatu wilayah tertentu. Proses spesifiknya pada dasarnya sama dengan Dugu Zan. Itu juga tentara rute barat, yang agresif, mendominasi, dan tangguh dalam sikapnya, yang membujuk penguasa wilayah tersebut untuk menyerah. Terserah Anda untuk menolak, atau Anda harus melawan. Jika dia memberontak, dia akan dikepung oleh 4.000 tentara barat. Para master domain yang tinggal di wilayah mereka sendiri dan tidak pergi ke Kuil Shuro ini egois dan bermaksud untuk menyerah. Oleh karena itu, master domain memilih untuk menyerah tanpa kecuali. Setelah berhasil menaklukkan wilayah tersebut, kepala suku Wanyan membacakan perintah Dewa Pedang atas namanya dan memerintahkan penguasa wilayah tersebut untuk melaksanakan dan memulihkan kebebasan rakyat. Ketika kejadian itu berakhir dengan lancar, kepala suku Wanyan membawa pasukan dari jalan barat dan melanjutkan ke wilayah berikutnya. Setelah berita itu tersebar, berbagai kekuatan dan ratusan juta orang membicarakannya. Tampaknya tidak ada perbedaan antara tentara timur barat yang baru dan tentara utara selatan yang asli. Namun nyatanya, terdapat perbedaan besar di antara keduanya. 4.142 Tentara asli utara dan selatan adalah yang pertama beralih ke Dewa Pedang. Sikap mereka lebih jelas dan lebih dapat dipercaya. Pada saat yang sama, tentara utara dipimpin oleh Dewa Pedang sendiri, dan tentara selatan dipimpin oleh Namong Buksu. Sekarang, Namong adalah orang kepercayaan pertama Dewa Pedang. Dengan kata lain, tentara utara dan selatan lebih setia dan terkendali, dan dapat disebut sebagai kekuatan utama aliansi pemberontak. Adapun pasukan baru dari timur dan barat, mereka adalah orang terakhir yang beralih ke aliansi pemberontak setelah menunggu berbulan-bulan, dan loyalitas mereka tidak tinggi. Kekuatan yang membentuk kedua pasukan tidak dapat dipercaya, dan klan Dugu dan klan Wanyan, yang memimpin kedua pasukan tersebut, bukanlah teman dekat Dewa Pedang. Oleh karena itu, kendali Dewa Pedang atas kedua pasukan ini pasti akan jauh lebih lemah. Karena pemimpin dan wakil pemimpin sepuluh kekuatan sudah bersumpah menyerah. Oleh karena itu, mereka tentunya tidak berani melanggar perintah Dewa Pedang dan tidak menaati perintah Dewa Pedang. Namun tidak seorang pun dapat menjamin bahwa pada saat-saat kritis tertentu, mereka akan melakukan tindakan pilih kasih, kelicikan, dan penipuan. Ambil contoh paling sederhana. Jika itu adalah tentara utara dan selatan, penguasa domain mana yang tidak menyerah, atau bahkan mengumpulkan pasukan besar untuk melawan. Jika kami mengalahkan pihak lain, kami tidak akan memaksa mereka untuk menyerah. Atau bunuh satu sama lain dan pilih master domain baru untuk mengontrol wilayah tersebut. Namun, pasukan Timur dan Barat tampak agresif dan tangguh, menunjukkan tanda-tanda aliansi dan Dewa Pedang. Jika kita benar-benar bertemu dengan pemimpin domain yang tidak takut mati dan menolak menyerah atau melawan, tentara Timur dan Barat pasti tidak akan mampu melakukannya, dan mereka akan bertarung dengan tegas. Sebagian besar kekuatan akan menghemat kekuatan mereka sendiri, mengoceh dan menunda waktu, menunggu Dewa Pedang menyelesaikannya. Oleh karena itu, tentara Timur dan Barat masih dalam pengawasan dan pengujian oleh Ji Tianxing. Dia tidak menyangka kedua pasukan akan bertarung dengan darah sungguhan, selama mereka memainkan peran memanggil dan membujuh untuk menyerah. Seiring berjalannya waktu, keempat pasukan aliansi anti-Jepang terus-menerus menaklukkan wilayah demi wilayah. Daerah di bawah komando aliansi anti-Jepang juga menyebar ke segala penjuru dengan Yansu Dong Tian sebagai pusatnya. Hanya tiga bulan kemudian, hampir setengah wilayah Hautian berada di bawah komando aliansi pemberontak. Selama periode ini, beberapa kekuatan teratas dan klan kuno, yang tulus dan rendah hati, meminta untuk bergabung dengan aliansi pemberontak. Meskipun kita semua tahu bahwa kekuatan dan klan kuno ini tidak tahu malu dan tidak tahu malu. Sungguh tercelah bahwa saya telah menjadi penjahat begitu lama dan hanya bergabung dengan aliansi pemberontak. Namun Jitian Singh masih mengizinkan mereka bergabung dengan aliansi pemberontak sesuai dengan aturan lama, dan menyaksikan mereka mengucapkan sumpah menyerah secara langsung. Untuk kekuatan ini, Jitian Singh memberikan perlakuan yang lebih rendah. Selain memastikan penyatuan daratan Hautian, mereka dapat mempertahankan kekuatan dan industri yang ada tanpa syarat dan perlakuan apapun. Imbalan macam apa bagi suatu wilayah, yang memungkinkan berkembangnya kekuatan dan industri di sembilan wilayah sekitarnya, tidak satupun. Meski begitu, kekuatan tersebut tidak mengeluh, dan mereka menyerah dengan jujur. Tentu saja, saat ini, daratan Hautian sangat berbeda, dan polanya sangat jelas. Ini harus menjadi orang terakhir yang beralih ke aliansi pemberontak. Pasukan yang masih dalam keadaan menunggu dan melihat harus terus menunggu dan melihat. Dan Kaisar si dalam waktu tiga bulan ini, pada dasarnya tidak ada tindakan besar. Itu hanya untuk memobilisasi dan menutup pasukan di bawah komandonya, dan mengerahkan lebih banyak pasukan di wilayah malam yang gelap, sehingga seluruh wilayah menjadi solid. Saat ini, Kaisar bertekad untuk tidak melawan, tetapi bertahan di malam yang gelap dan menunggu pertempuran terakhir. Namun, hal ini tidak terjadi. Ketika sepuluh kekuatan beralih ke aliansi pemberontak dan membentuk pasukan timur barat, divisi kekaisaran menyadarinya. Tentara utara berada di bawah komando Dewa Pedang, yang benar-benar tak terkalahkan. Tentara rute selatan terdiri dari enam pasukan, Panglima tertinggi Namong, dan juga sangat kuat. Terlebih lagi, ada pelajaran bahwa pasukan Xuxian telah dihancurkan, sehingga Kaisar tidak berani menyerang tentara selatan lagi. Jika dia ingin melemahkan kekuatan aliansi pemberontak, dia harus menghadapi tentara timur dan barat. Namun, kekalahan berulang dan kekalahan besar sebelumnya membuat divisi kekaisaran mengingatnya secara mendalam. Kali ini dia tidak melakukan tindakan gegabuh. Bagaimanapun, keempat pasukan aliansi pemberontak masih berkembang keluar, dan jarak di antara mereka semakin lebar. Kecepatan Dewa Pedang yang luar biasa membuat Kaisar sangat takut padanya. Jadi dia mempersiapkannya dengan sabar dan menunggu selama tiga bulan. Ketika pasukan keempat membuka jarak yang cukup jauh, Kaisar akhirnya meluncurkannya. Kali ini masih sama dengan Azrael. Dia dengan hati-hati memilih 8.000 jenderal dan tentara, dipimpin oleh dua orang kuat dari sembilan alam kerajaan ilahi, diam-diam bergegas ke barat tanah Hautian untuk menghadapi tentara barat yang dipimpin oleh pemimpin klan Wanyan. Agar tidak mengulangi kesalahan dari pasukan penghukum para dewa, divisi Kaisar memobilisasi 7.950 dewa dan 50 dewa yang kuat. Bahkan nama tentara ini juga disebut Tentara Ekspedisi Barat, yang tidak dipublikasikan seperti Tentara Zushen. Meskipun divisi Kaisar mempelajari materi tentara rute barat secara rincin, ia menemukan bahwa kapasitas tempur 4.000 tentara lemah, dan koordinasi serta kerjasama tidak dilakukan secara diam-diam. Namun dia mengirimkan ekspedisi barat dua kali lebih banyak dan mengajarkan beberapa strategi. Jika pasukan barat dari aliansi anti-Jepang adalah Serigala, maka pasukan ekspedisi barat yang dikirim oleh divisi kekaisaran adalah monster raksasa. Dia yakin selama tidak ada kecelakaan, pasukan ekspedisi akan mampu menghancurkan Tentara Barat dengan mudah. Pada malam yang gelap dan berangin, pasukan ekspedisi barat berangkat dengan tenang tanpa perhatian apapun. Kecuali pasukan ekspedisi barat, divisi Kaisar dan beberapa bawahannya hanya tahu sedikit tentang pergerakan dan rute pasukan ini. Namun, tentara rute barat dari aliansi pemberontak tidak menyadari bahwa krisis sudah dekat dan masih terus maju untuk menaklukkan wilayah demi wilayah. Tiga bulan lalu, ketika tentara rute barat baru menjalankan misinya, itu agak sengit dan berbahaya, dan banyak orang yang merasa khawatir. Mereka khawatir pemilik domain tidak mengetahui situasi saat ini dan akan terjadi konflik. Akankah mereka bertarung atau tidak? Oleh karena itu, mereka mengangkat nama aliansi pemberontak dan Dewa Pedang, menunjukkan sikap yang galak dan tangguh. Namun dalam tiga bulan ini, perjalanan mereka bagus. Tidak ada master domain buta, berani menantang dan melawan bersama mereka. Hasilnya, mentalitas tentara rute barat telah berkembang, dan orang-orang kuat dari lima kekuatan agak gembira. Mereka bahkan merasa bahwa Dewa Pedang akan menaklukkan dunia dan menguasai seluruh benua hautian, yang akan terwujud paling lama dalam satu tahun. Pada saat itu, mereka akan memberikan kontribusi yang besar. Banyak orang yang membayangkan bagaimana Dewa Pedang akan menghadiahi mereka saat itu. Berapa banyak manfaat, kekuasaan, dan status yang dapat mereka peroleh. Segera, sepuluh hari berlalu. Krisis akhirnya datang, dan tentara barat tidak menyadarinya. 4.143 Ini masih larut malam. Kapal perang Tusen melaju kencang di langit. Naga putih mengendalikan kapal perang. Jitiansing berlatih di pintu tertutup dalam ruang dan waktu yang terdistorsi. Penduduk Feng, Yuqi, dan Bai Lian Guzong tinggal di kapal perang untuk menggunakan kekuatan mereka dan mengatur nafas mereka. Sehari yang lalu, tentara utara baru saja mengambil alis seorang pemimpin domain dan sekarang menuju wilayah berikutnya. Melihat aliansi pemberontak membuat kemajuan besar, mereka telah menduduki setengah wilayah yang luas dalam waktu yang singkat. Semua orang sangat puas dan bangga. Namun, Jitiansing, yang sedang berlatih pengasingan di pagoda, tiba-tiba mengakhiri latihannya dan membuka matanya. Dalam tiga bulan terakhir, ia menghabiskan sebagian besar waktunya dalam distorsi ruang dan waktu. Padahal, dalam tiga bulan terakhir, ia telah berlatih pengasingan selama sebelas tahun. Kekuatannya masih dalam proses peningkatan, dan telah mencapai lebih dari sepuluh kali lipat dari puncak Raja Dewa. Awalnya, dia berada di saat kritis dalam kultivasi, dan dalam beberapa bulan, dia bisa menggandakan kekuatannya. Namun dua hari ini, pikirannya kembali memunculkan berbagai macam pikiran, mulai mempengaruhi pemikirannya, sehingga ia tidak dapat berkonsentrasi dalam latihan. Hingga malam ini, pikiran-pikiran bingung di benak saya semakin intens, dan menjadi tanda peringatan, yang berarti peringatan. Jelas sekali bahwa Jitiansing kembali diganggu oleh mekanisme alaminya, yang menimbulkan firasat buruk. Dengan kata lain, itu mungkin merupakan pengingat dari Tuhan. Berdasarkan pengalaman tentara Zushan terakhir yang menyergap tentara selatan, Jitiansing segera menyadari bahwa ada peristiwa besar lainnya yang akan terjadi. Tapi itu sebuah misteri. Sekalipun dia punya firasat dan meramalkan krisis dan hal buruk, dia tidak bisa memastikan dari mana krisis itu berasal. Kerabat dan teman-temanku ada di sekitarku. Aku akan tinggal di kapal perang dan pagoda untuk berlatih, aman dan tenteram. Dengan kekuatanku saat ini, aku tidak memiliki saingan di dunia dewa, dan tentu saja tidak akan ada bahaya. Firasat krisis sebagian besar terkait dengan aliansi kekuatan lawan. Di bawah pohon, dia duduk dan mulai menganalisis. Apakah kaisar yang telah tidak aktif selama tiga bulan dan diam-diam mengerahkan pasukan untuk menyergap aliansi? Ada kemungkinan besar bahwa dia akan menentukan arah dasar dalam waktu singkat. Krisis harus datang dari divisi kekaisaran dan sampai ke divisi kekaisaran. Aliansi pemberontak. Jika kaisar tidak ingin melakukan pertempuran yang menentukan dengan saya, divisi kaisar tidak akan berani memprovokasi saya. Tentara selatan dia mengirim pasukan Zushan untuk menyergap sebelumnya, tetapi tentara Zushan dihancurkan. Dia seharusnya tidak menyerang tentara selatan lagi. Sebaliknya, tentara timur dan barat, yang telah bergabung dengan aliansi, tidak dipimpin oleh teman dekat saya, juga tidak memiliki cukup loyalitas dan pemahaman diam-diam, serta efektivitas tempur mereka tidak kuat. Yang disebut kesemak memetik sejumput lembut, jika saya adalah kaisar, yang paling aman adalah melawan tentara timur dan barat. Terlebih lagi, setelah mempelajari pelajaran dari kekalahan terakhir pasukan Zushan, divisi kaisar pasti akan menganggapnya sangat penting dan berjuang untuk sukses. Baik tentara timur maupun barat berjumlah 4.000 orang, dan divisi kekaisaran harus mengirimkan setidaknya 6.000 tentara untuk mengalahkan mereka. Tapi akankah divisi kekaisaran menghadapi tentara timur atau tentara barat? Melalui serangkaian analisis dan kesimpulan, Jitiansing mengunci pasukan timur dan barat. Namun pada pertemuan ini, dia tidak tahu tentara mana yang akan dihadapi kaisar. Dia merasakan krisis. Tidak mudah baginya untuk menganalisis begitu banyak petunjuk dan ide melalui firasat yang samar-samar, dan akhirnya mengunci pasukan timur dan barat. Jika Anda ingin tahu pasukan mana yang akan dihadapi kaisar, itu bukanlah sebuah peringatan dari Tuhan, tetapi jawaban langsung. Bagaimana mungkin? Oleh karena itu, Jitiansing menganalisis dan berspekulasi untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat berspekulasi tentang hasil spesifiknya. Jadi dia mengeluarkan dua lembar batu giok dan mengirimkannya ke Dugu Zan dan Patriarku Wanyan masing-masing. Isi slip giok sangat sederhana, hanya beberapa kata. Namun nada kehati-hatian menunjukkan bahwa nada kehati-hatian tidak sama. Dugu Zan dan kepala suku Wanyan memimpin pasukan mereka untuk berpacu di timur dan di sebelah barat benua Hautian. Mereka tenggelam dalam keadaan pikiran yang halus dan cemerlang sebelumnya, ada yang mengambang. Ada semacam kepercayaan diri bahwa jika Kaisar tidak bisa mengajar, siapa yang bisa bersaing dengannya. Terlebih lagi, dalam tiga bulan terakhir, mereka jarang menerima pesan pribadi dari Dewa Pedang. Malam ini, mereka tiba-tiba menerima pesan dari Jitiansing. Mereka juga penuh dengan kegembiraan dan harapan. Mereka berpikir bahwa Dewa Pedang mempunyai sesuatu untuk diberitahukan atau dihargai kepada mereka. Tanpa diduga, Dewa Pedang dengan sungguh-sungguh mengingatkan mereka untuk bertindak hati-hati dalam beberapa hari terakhir, karena takut akan peristiwa besar dan krisis yang akan terjadi. Melihat pesan seperti itu, reaksi Duguzan dan pemimpin Klan Wanyan pada dasarnya sama. Keduanya menghormati Dewa Pedang dan menjaga rasa hormat serta kepercayaan padanya. Tentu saja mereka percaya jika terjadi krisis pasti akan terjadi sesuatu. Dalam beberapa hari ke depan, mereka akan mengikuti perintah Dewa Pedang dan bertindak dengan lebih hati-hati dan hati-hati. Tapi masalahnya adalah Dewa Pedang itu tidak jelas dan tidak jelas. Dia tidak mengatakan bahaya apa yang terjadi atau kapan akan terjadi. Hal ini membuat kepala Klan Duguzan dan Wanyan bingung dan bingung. Oleh karena itu, setelah berulang kali merenungkan pesan Jitiansing, mereka mengundang beberapa pemimpin Klan dan Leluhur untuk berdiskusi bagaimana membalas Dewa Pedang. Para Leluhur dan Leluhur, meskipun waspada, tidak menganggapnya serius. Saat mereka berunding, mereka tenang dan santai. Kecenderungan umum aliansi kita untuk memberontak telah terbentuk. Kita telah menguasai separuh Benua Hautian dan Kaisar serta Divisi Tidak Berani Maju. Apa maksudnya? Kekuatan aliansi cukup kuat bahkan Divisi Kekaisaran tidak berani menghadapinya dengan mudah. Bukannya kami menyombongkan diri bahwa di Benua Hautian saat ini, kecuali Divisi Kaisar menyerahkan diri secara langsung, siapa yang berani melawan Tentara Timur Barat kita. Ini adalah kata-kata asli dari pemimpin Klan tertentu, tapi ini juga merupakan cita-cita bersama semua orang. Sederhananya, sepuluh kekuatan Tentara Timur dan Barat telah berkembang. Mereka semua merasa tidak ada yang bisa mengancam mereka kecuali Kaisar. Meskipun Dewa Pedang mengirimkan pesan untuk mengingatkan mereka agar berhati-hati, mereka tidak mengatakan dengan jelas apa yang sedang terjadi, jadi mereka tidak terlalu memperhatikannya. Diskusi berakhir seperti ini. Dugu Zan dan Kepala Suku Wanyan mempertimbangkan kata-katanya, lalu mengirim pesan kembali ke Jitiansing. Pertama, artinya jika Anda mematuhi perintah tersebut, Anda akan lebih berhati-hati dan berhati-hati. Kedua, tolong beritahu Dewa Pedang krisis semacam apa yang sedang terjadi. Jika kita dapat mengetahui situasi spesifik dan memudahkan tentara untuk membuat rencana sebelumnya dan mengambil tindakan, kita dapat menyelamatkan bahaya. Jitiansing menerima panggilan dari dua orang itu dan juga merasa tidak berdaya. Bagaimana saya bisa mengetahui detail krisis ini? Jika saya tahu, bagaimana mungkin saya tidak memberi tahu Anda? Jitiansing mengucapkan beberapa patah kata pada dirinya sendiri, lalu dia membalas surat Dugu San dan Patriark Wanyan. Dia mengingatkan mereka bahwa Divisi Kaisar kemungkinan akan mengirimkan lebih dari 6.000 tentara untuk menyergap tentara timur dan barat. Namun, tidak jelas di mana penyergapan itu terjadi dan rencana apa yang digunakan. Singkatnya, tentara timur dan barat harus berhati-hati. Jika benar-benar disergap, kita juga harus menjaga kekuatan sebagai prinsip utama. 4.144 Meskipun Jitiansing masih belum bisa menentukan tentara mana di timur atau barat yang akan disergap. Juga tidak jelas kapan rencana khusus Kaisar akan diluncurkan. Namun bagi pemimpin Klan Dugu San dan Wanyan, hal ini sudah tidak penting lagi. Setelah menerima panggilan Jitiansing, mereka hanya memahami satu informasi penting. Yaitu mereka tidak boleh dibunuh jika mereka dalam bahaya. Hal ini membuat pemimpin Klan Dugu San dan Wanyan merasa lega. Sebelumnya, mereka khawatir apakah mereka akan bertarung sampai mati jika benar-benar disergap dan berbahaya. Jika kamu tidak berjuang keras, kamu akan mempermalukan reputasi aliansi pemberontak, melanggar kehendak Dewa Pedang, dan kemungkinan besar akan dihukum oleh Dewa Pedang. Namun, jika kita bertarung dengan darah, tidak ada pemahaman diam-diam di antara 10 kekuatan. Sangat sulit untuk memberikan permainan penuh hingga 100 persen efektivitas tempur. Kita pasti akan menderita kerugian yang besar dan memakan banyak korban jiwa. Untungnya, pesan yang dikirim kembali oleh Jitiansing sepenuhnya menyelesaikan kekhawatiran mereka. Dugu San dan kepala suku Wanyan bergegas memberi tahu pasukan mereka dan menyampaikan instruksi Dewa Pedang. Ketika semua kekuatan mempelajari sikap Dewa Pedang, kekhawatiran dan kekhawatiran mereka lenyap, dan mentalitas mereka menjadi lebih mudah. Di sisi lain, perasaan tidak nyaman Jitiansing semakin kuat, dan firasat di benaknya menjadi semakin kuat. Dia tahu apa yang dia prediksi akan segera terjadi, mungkin malam ini. Oleh karena itu, dia hanya menghentikan latihan pintu tertutup dan tetap berada di kabin kapal perang Tusen. Di saat yang sama, dia menunggu dengan sabar jawaban dari Patriar Kuan Yen dan Dugu San. Tentara Timur yang dipimpin oleh Dugu San menjaga sikap waspada dan waspada, yang juga memperlambat kecepatan perjalanan mereka. Untuk menghindari serangan oleh para perwira dan tentara yang dikirim oleh Divisi Kaisar, Dugu San dan beberapa orang kuat Senwang mengumpulkan semangat mereka dan menggunakan pengetahuan ilahi dan metode rahasia untuk menjelajahi situasi sekitarnya. Jika ada bahaya, mereka dapat mendeteksinya terlebih dahulu dan mengambil tindakan serta menghindarinya. Tentara Barat yang dipimpin oleh Kepala Suku Wanyan juga berhati-hati, memperlambat kecepatan perjalanan. Semua orang berjaga-jaga, melakukan berbagai seni sihir, menjelajahi lingkungan sekitar terlebih dahulu, apakah ada penyergapan. Namun, pasukan ekspedisi Barat yang dikirim oleh Divisi Kaisar telah lama mengunci arah dan tindakan tentara Rute Barat, dan telah membuat pengaturan dan penyergapan terlebih dahulu. Meski 4.000 perwira dan anggota tentara Rute Barat tetap waspada, namun mereka masih belum menyadari bahwa bahaya dan krisis sudah dekat. Segera, 2 jam berlalu. Saatnya fajar, malam panjang akan berakhir, langit telah menampakkan secercah fajar. Saat ini, 5 kapal perang tentara Rute Barat sedang terbang di atas gunung yang tinggi. Tidak ada negara dan kota dalam jarak ratusan ribu mil. Inilah hutan perawan yang jarang dikunjungi orang. Ada pepohonan kuno yang mengjulang tinggi di mana-mana. Setelah diingatkan oleh Jitian Singh, pemimpin Klan Wanyan, Panglima Tentara Jalan Barat, telah fokus keluar untuk mencegah kecelakaan. Di saat yang sama, dia juga berdiskusi dengan beberapa orang kepercayaan dan tetua bagaimana cara menyerang mereka jika kaisar mengirimkan pasukan yang kuat. Para jenderal dan tetua sepakat bahwa pasukan yang dikirim oleh divisi kaisar mungkin akan melakukan penyergapan di rumah Tuan Prefektur tertentu tidak jauh dari sana, seperti halnya pasukan Zushan. Jika kita menunggu tentara barat berbaris dengan berani ke rumah Yuzu, kita akan dikepung oleh musuh. Dengan kerjasama dan efektivitas tempur tentara Rute Barat, setelah dikepung dan disergap di tempat rahasia, kemungkinan besar mereka akan dihancurkan. Namun setelah mendengarkan komentar beberapa orang kepercayaan dan tetua, Wanyan mengerutkan kening dan berpikir lama, namun dia menggelengkan kepalanya dan menyangkalnya. Divisi kaisar menggunakan metode ini untuk mengirim pasukan Zushan untuk melakukan penyergapan terlebih dahulu untuk menghadapi tentara selatan. Meskipun penyergapan tentara Zushan berhasil, mereka dihancurkan karena kemunculan Dewa Pedang. Menurut pendapat saya, kaisar pernah menderita kerugian dan tidak akan pernah mengulanginya. Mendengar hal tersebut, beberapa orang kepercayaan dan sesepuh menunjukkan keraguan. Patriark, maksudmu pasukan yang dikirim oleh divisi kaisar tidak akan menyergap kita di rumah penguasa daerah berikutnya? Ini adalah cara teraman untuk melakukannya. Apa yang akan dilakukan kaisar jika dia tidak melaksanakan rencana yang sama? Jawabannya jelas. Jika pasukan yang dikirim oleh divisi kaisar tidak menyergap kita di tempat rahasia, pasti akan membunuh kita di tengah jalan. Saat kami dalam perjalanan, kami tiba-tiba diserang oleh tentara di bawah komando divisi kaisar. Kami pasti lengah dan menderita banyak korban. Tapi masalahnya, kami sudah terbang. Berapa banyak perhitungan dan deduksi dapatkah pasukan kaisar tiba di tempat yang harus kita lewati terlebih dahulu? Kami telah menebak kemungkinan tindakan kaisar dan menyadari bahwa krisis akan segera datang. Kita mungkin tidak perlu menunggu selama empat atau lima hari, dan mungkin kita akan mengetahuinya malam ini. Di tengah semua diskusi, suara melengking terdengar disencuan. Itu adalah kapal perang kepala suku Wanyan, barisan peringatan khusus. Setelah susunan ini dibuka, suara siulan yang menusuk menyebar, yang membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi. Oleh karena itu, Patriark Wanyan dan para dewa yang kuat berhenti berbicara dan melepaskan kesadaran ilahi mereka untuk menjelajahi situasi di luar kapal sensu. Jika Anda tidak melihat, Anda tidak tahu. Kepala suku Wanyan dan yang lainnya ingat dengan jelas bahwa mereka sedang terbang di atas gunung terpencil saat ini, dan tidak ada hantu di sekitarnya. Tapi sekarang, dengan enam kapal perang tentara Rute Barat sebagai pusatnya, ribuan Master Senjun bermunculan di mana-mana. Awalnya tanah dan hutan yang tenang, tetapi juga menerangi langit di langit, membentuk tirai langit persegi 20 ribu li. Ketika tirai langit berwarna-warni terbentuk, area seluas 20 ribu mil diblokir. Jika lima kapal perang tentara Rute Barat tidak ingin menabrak tirai langit berwarna-warni, mereka hanya bisa mencoba berhenti. Sua-sua. Dalam sekejap mata, kelima kapal perang itu terus diparkir di langit, dan membentuk formasi pertahanan dengan tanduk satu sama lain. Patriark Wanyan dan para pemimpin empat kekuatan juga bertukar kata dengan para dewa. Sialan. Memang benar, Kaisar mengirim pasukan yang terdiri dari hampir 8 ribu orang untuk menyerang kita di sini. Itu sangat kuno, tapi berhasil. Kesulitan terbesarnya adalah, bagaimana Kaisar bisa menyimpulkan keberadaan dan posisi kita. Bukan waktunya untuk memikirkannya, sangat penting bagi kita semua untuk bekerja keras dan bersiap menghadapi musuh. Dengan berakhirnya diskusi, lebih dari 3 ribu perwira dan prajurit dari lima kapal perang bergegas keluar satu demi satu. Semuanya dipersenjatai dengan pedang dan baju besi, dan semangat juang mereka tinggi. Di bawah komando kepala suku Wanyan dan pemimpin klan lainnya, lebih dari 3 ribu ahli bergabung bersama untuk membentuk garis pertahanan yang tebal. Angin malam menderu-deru, dan suasana di lapangan pun mati. Tentara ekspedisi barat tidak memimpin serangan lanjutan. Lebih dari 7 ribu orang mengepung tentara barat. Tentu saja, tentara rute barat tidak akan terburu-buru mencari pemimpin ekspedisi barat. 4.145 Lebih dari 3 ribu perwira dan prajurit tentara rute barat siap berperang, dan ekspresi mereka sangat bermartabat. Ratusan tentara yang tinggal di kapal perang Senzu juga mengendalikan 5 kapal perang, membuka semua formasi, dan mengumpulkan kekuatan besar. Meski begitu, mereka terlihat tertata rapi dan megah. Namun nyatanya, tentara rute barat terdiri dari 5 kekuatan. Sekalipun mereka telah bekerja sama selama beberapa bulan, tidak ada pemahaman dan koordinasi yang diam-diam. Serius, ini pertama kalinya tentara barat menghadapi perang. Sejak mereka membentuk tim, mereka mulai menjalankan tugas membuju penyerahan yang diperintahkan oleh Ji Tian Xing. Mereka selalu berlayar mulus tanpa perlawanan apapun. Malam ini, mereka akan berjuang untuk perlindungan diri. Apalagi mereka disergap dan dikepung oleh 8.000 ekspedisi barat. Pihak lain tidak hanya lebih elit dari mereka, lebih banyak pemahaman diam-diam, dan jumlah orangnya juga dua kali lipat dari mereka. Sebelum pertempuran dimulai, 4.000 perwira dan prajurit tentara rute barat sudah merasa pesimisme dan cemas, serta khawatir. Tepat saat suasana dingin dan lapangan sepi. Di sisi pasukan ekspedisi barat, dua lelaki tua berjubah mewah keluar dari kerumunan dikelilingi oleh 10 jenderal dewa. Dari sikap masyarakatnya terlihat bahwa kedua lelaki tua itu adalah pemimpin ekspedisi barat. Salah satunya bertubuh kurus, mengenakan jubah ungu, dengan rambut panjang beruban dan disanggul sederhana. Dia terlihat sangat sederhana dan rendah hati. Namun, kekuatannya telah mencapai tingkat ke-9 kerajaan ilahi, dan keterampilannya sangat mendalam. Setelah melihat kemunculan lelaki tua berjubah ungu, Raja para dewa di pasukan barat mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaannya. Beberapa patriark tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Komandan dalam negeri. Bukankah dia adalah komandan utama yang bertanggung jawab atas urusan internal istana Syuro dan tidak pernah meninggalkan istana? Sialan, Kaisar bertekad untuk menghancurkan kita. Bahkan Panglima urusan dalam negeri dikirim untuk berperang. Ini cukup untuk membuktikan bahwa tidak ada seorang pun di bawah komando Kaisar. Yang pasti, lelaki tua berjubah ungu itu adalah kepala urusan internal istana Syuro, yang bertanggung jawab atas urusan internal istana. Selama ribuan tahun, Panglima besar urusan dalam negeri telah tinggal di istana Syuro, menangani berbagai urusan dan menjaga stabilitas dan martabat istana. Orang biasa tidak memenuhi syarat untuk memasuki istana Syuro, sehingga mereka tidak mengetahui urusan dalam negeri secara umum. Namun, beberapa klan kuno tentara Rute Barat telah memasuki istana Syuro. Tentu saja, mereka telah bertemu dengan Panglima besar urusan dalam negeri. Semua orang tidak menyangka bahwa Kaisar mengirimkan orang kuat ini untuk memimpin pasukan besar guna melaksanakan tugas mencegat dan menyergap. Setelah terkejut, mata orang-orang tertuju pada lelaki tua lainnya. Dia adalah seorang lelaki tua dengan rambut putih. Dia mengenakan jubah biru mewah, bertatahkan batu giot dan manik-manik di sekujur tubuhnya, dan rambutnya diikat dengan mahkota Tuhan yang indah. Seluruh tubuhnya memancarkan martabat dan martabat atasan. Melihat pria ini, beberapa patriark tentara jalan barat, ekspresi mereka menjadi agak rumit dan mengerutkan kening satu demi satu. Apakah itu dia? Generasi muda, diperkirakan hanya sedikit orang yang mengenalnya. Apakah dia tetua tertinggi klan Changlan? Iya, dia adalah orang kuat legendaris yang lahir di zaman kuno dan lebih dari 20 ribu tahun yang lalu. Saya pernah mendengar bahwa klan Changlan, klan yang rendah hati dan tersembunyi, diam-diam beralih ke Kaisar Dewa Shuro. Hari ini sudah diverifikasi. Semua orang kuat yang diutus oleh Kaisar adalah keturunan langsung Kaisar Shuro di bawah komandonya. Saat ini, tidak hanya panglima besar dalam negeri yang diperbolehkan berperang, tetapi Changlan bumi juga menjadi pemimpinnya. Dapat dilihat bahwa tidak ada orang kuat yang dapat digunakan di divisi Kekaisaran. Apakah itu kabar baik dalam kabar buruk? Jangan terlalu banyak berpikir, mari kita pikirkan dulu bagaimana kita bisa menerobos pengepungan. Beberapa leluhur diam-diam berkomunikasi satu sama lain, dan hati mereka penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Pada saat ini, panglima urusan dalam negeri dan Changlan bumi, dengan sepuluh dewa dan para jenderal, berjalan ke tempat kejadian, memandangi orang-orang kuat dari lima kekuatan, dan berbicara. Anda harus mengenal saya dan Changlan. Anda juga tahu mengapa delapan ribu perwira dan prajurit elit yang Anda pimpin ada di sini. Kursi ini tidak akan membicarakan omong kosong yang tidak perlu. Sekarang saya hanya memberi Anda dua pilihan. Dia menyerah dan terikat pada Kaisar. Atau, jika Anda dikelilingi oleh delapan ribu tentara dan tentara, Anda akan mati tanpa seluruh tubuh. Panglima urusan dalam negeri acuh-ta'acuh, dan nadanya tidak terlalu galak dan sombong. Namun, momentum dan sikapnya sangat sombong dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Mendengar ini, para perwira dan orang-orang dari tentara rute barat sedikit terkejut. Keributan, dan banyak orang yang berbisik-bisik. Apakah ada kekurangan tenaga kerja di bawah komando Kaisar, dan sangat membutuhkan penambahan. Jangan pikirkan itu, kita tidak bisa menyerah meskipun panglima dalam negeri memberi kita cara untuk hidup. Kita sudah selesai menyerahkan diri, kita akan dipotong menjadi sampah oleh Guntur. Yah, sumpah penyerahan yang dibuat oleh Dewa Pedang terlalu kejam untuk memberi kita cara untuk hidup. Diam, jangan lupa bahwa kita telah termasuk dalam aliansi pemberontak. Kami adalah prajurit di bawah Dewa Pedang. Jangan mengkritik pemimpin aliansi. Artinya, Tuhan selalu mengawasi kita. Berhati-hatilah agar masalah datang dari mulut. Para jenderal dan orang-orang dari lima kekuatan sedang berdiskusi, dan beberapa patriark juga berkomunikasi satu sama lain dengan ekspresi yang rumit. Kepala suku Wanyan mengerutkan kening dan melangkah maju. Dia berpegangan tangan dengan changlan bumi, komandan urusan dalam negeri. Dia berkata dengan wajah serius, terima kasih atas kebaikan Anda. Bahkan jika Anda dan saya bermusuhan, kita masih memiliki cara untuk hidup. Namun, sangat disayangkan bahwa Panglima Besar tidak mengetahuinya ketika kita bergabung dengan anti-aliansi Jepang. Kami bersumpah untuk disaksikan dan diikat oleh hukum surga. Oleh karena itu, kami memiliki kehendak komandan. Maaf, kami tidak bisa menyerah. Pemimpin umum urusan dalam negeri segera mengerutkan kening dan memandang changlan abadi di sampingnya dengan tatapan bertanya. Dia hanya mendengar bahwa sumpah menyerah yang dibuat oleh Dewa Pedang sangat keras dan menakutkan, namun dia tidak mengetahui secara spesifik isi sumpah tersebut. Mengenai perkataan Patriar Kuan Yan, dia juga sulit membedakan yang benar dan yang salah, jadi dia bertanya pada changlan bumi. Changlan bumi menganggup padanya, membuktikan bahwa apa yang dikatakan kepala keluarga Wanyan itu benar. Panglima urusan dalam negeri mempercayai hal ini. Dia memandang kepala suku Wanyan dengan dingin dan berkata, dalam hal ini, hanya kebodohanmu yang memilih untuk percaya pada Dewa Pedang. Jika kamu membuat pilihan, kamu harus membayar harganya. Aku secara pribadi akan mengirimmu ke jalan. Dengan itu, komandan dalam negeri tidak lagi berbicara omong kosong dengan tentara barat, dan langsung melambaikan tangannya untuk memberi perintah penyerangan. Membunuh mereka semua. Dengan minuman dingin dari pimpinan umum Departemen Urusan Dalam Negeri, 8.000 pasukan ekspedisi barat yang siap berangkat segera melancarkan pengepungan. Ratusan perwira dan orang yang bertugas mengendalikan formasi tiandi mencoba yang terbaik untuk memotivasi susunan dewa. Lebih dari 7.000 tentara dengan pedang dan baju besi juga melancarkan serangan dari segala arah, melepaskan cahaya dan bayangan ajaib dalam jumlah besar. 4.146 Jika tentara selatan yang dipimpin oleh Namong Puhu, dalam situasi seperti itu, pasti akan putus asa untuk melawan. Jika Jitiansing memimpin pasukan utara, dia pasti akan bertarung dengan darah sampai 8.000 pasukan ekspedisi barat terbunuh. Tapi tentara baratlah yang terkepung dan lima kekuatan dengan loyalitas rendah. Oleh karena itu, tidak mungkin mengharapkan mereka bertarung dengan darah. Sebelum perang, ketika kedua belah pihak berdialog, kepala suku Wan Yan telah memikirkan tindakan balasannya. Dia tahu bahwa tidak ada pemahaman diam-diam di antara lima kekuatan, jadi dia memberitahu beberapa pemimpin klan lainnya tentang ide dan pesannya terlebih dahulu. Jangan berkelahi satu sama lain. Kita harus menerobos dan melarikan diri pertama kali. Kita harus bisa saling mengejutkan dan mengejutkan mereka. Ini satu-satunya kesempatan kita. Saya harap Anda mau bekerja sama dengan kami, kalau tidak kita semua akan mati di sini. Nanti, pihak lain pasti akan memimpin pengepungan. Di permukaan, kami menahan serangan putaran pertama dengan seluruh kekuatan kami, dan diam-diam mengirim lima puluh orang kepercayaan untuk membunuh mereka ke barat daya dengan jumlah besar artefak berkualitas tinggi tingkat raja. Lima puluh orang kepercayaan akan meledakkan artefak itu dengan cara apapun dan meledakkan susunan segel. Kemudian, kita akan menerobos pengepungan dengan seluruh kekuatan kita, dan bergegas keluar dari susunan besar. Ini adalah ide dan usulan kepala suku Wanyan. Meski tidak begitu cemerlang, ini juga merupakan kebijaksanaan yang mendesak meskipun kekuatan lima kelan kuno tidak terlalu kuat, tidak satupun dari mereka memiliki artefak tingkat raja. Namun, sebagai ras kuno yang telah bertahan selama puluhan ribu tahun, mereka memiliki fondasi yang sangat dalam dan menguasai sejumlah besar artefak tingkat raja berkualitas tinggi. Meskipun artefak tingkat raja sangat berharga, tidak ada yang mau menggunakannya sebagai bom. Tapi sekarang ini masalah hidup dan mati, untuk bertahan hidup, tidak ada yang akan tertekan. Oleh karena itu, ketika delapan ribu pasukan ekspedisi barat melancarkan pengepungan, para pemimpin klan dan tetua dari lima kekuatan semuanya berteriak seperti banjir, memimpin perwira dan tentara mereka untuk bergandengan tangan dalam melakukan perlawanan. Antara langit dan bumi, langit terpesona oleh suara pembunuhan. Pada pandangan pertama, tentara rute barat menunjukkan darah dan gairah yang hangat, pertarungan yang cukup berdarah, tetapi juga mati karena momentum yang menentukan. Namun nyatanya, semua orang tahu bahwa mereka hanya melakukan yang terbaik untuk memblokir gelombang pertama ekspedisi barat dan meminimalkan korban jiwa. Harapan semua orang untuk bertahan hidup ditempatkan pada lima puluh dewa. Wah, wah. Lebih dari tiga ribu perwira dan prajurit bertempur dengan darah, dan lima kapal senzu juga ditembakkan sepenuhnya, tetapi ada lima puluh orang kuat senwang yang mundur di antara kerumunan. Setiap keluarga mengirimkan sepuluh dewa, total lima puluh orang, putus asa untuk bergegas ke barat daya. Lima kepala klan dan raja mereka mengumpulkan lebih dari selusin artefak raja berkualitas tinggi dan memberikannya kepada lima puluh raja Tuhan. Mereka dengan berani bergegas keluar dari kerumunan, berjuang untuk dilukai oleh dewa langit, tetapi juga mencoba untuk mendekati tepi susunan segel. Bang, boom. Bang, bang, bang. Delapan ribu pasukan ekspedisi barat melancarkan serangan magis, dan lebih dari tiga ribu seni dewa angkatan darat rute barat bertabrakan dengan sengit antara langit dan bumi, dan meledak menjadi suara yang memekatkan telinga. Pada saat ini, dua puluh ribu mil dipenuhi dengan pecahan cahaya ilahi yang tak ada habisnya, dan susunan segel dipenuhi dengan gelombang kejut yang dahsyat dan aliran udara. Pada pertarungan putaran pertama antara kedua belah pihak, tentu saja pasukan ekspedisi barat lebih diuntungkan. Lebih dari tiga ribu tentara jalur barat hanya memblokir delapan puluh persen serangan. Ratusan orang terluka dan hampir seratus orang tewas di tempat. Namun hasil ini masih dalam harapan pemimpin klan Wanyan, agar korban jiwa bisa diterima. Untungnya, mereka memblokir sebagian besar serangan, melindungi lima puluh Dewa Tugas Berat, dan berhasil bergegas ke barat daya. Lima puluh raja tiba di tepi susunan segel, mengeluarkan semua jenis artefak berkualitas tinggi tingkat raja satu demi satu, dan dengan cepat mengeluarkan sihir untuk meledakkannya. Meskipun terdapat hampir seribu pasukan ekspedisi barat di tepi formasi, mereka segera memusatkan daya tembak mereka pada lima puluh orang tersebut ketika mereka menemukan bahwa situasinya tidak baik. Namun mereka tidak menyangka, reaksi mereka kurang cepat, sehingga kehilangan kesempatan pertama. Bahkan jika kamu melancarkan serangan sihirmu tepat waktu, itu akan lambat. Pada saat berikutnya, lusinan artefak berkualitas tinggi tingkat raja meledak pada saat yang sama, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan seperti matahari yang terik. Boom, boom, boom. Suara keras yang memekakkan telinga bergematan pahenti antara langit dan bumi. Gelombang kejut yang dahsyat, yang menyapu radius 20 ribu mil, tidak hanya melukai hampir seribu pasukan ekspedisi barat terdekat, tetapi juga mengejutkan lima puluh dewa. Lusinan tingkat raja artefak berkualitas tinggi diledakkan pada saat yang sama, yang tidak kurang dari pukulan telak dari tiga dewa teratas. Hasilnya bisa dibayangkan. Susunan segel yang diatur oleh pasukan ekspedisi barat di sini sebelumnya tidak dapat menahan ledakan dahsyat seperti itu, dan sebuah lubang besar dengan radius 300 zang meledak di tempat. Di sekitar lubang besar, terdapat lebih dari 2 ribu mil, penuh dengan retakan dan lubang. Seluruh susunan segel bergetar hebat, mengeluarkan bunyi, klik-klik, dan hampir jatuh. Akibatnya, hal itu tidak disangka oleh panglima dalam negeri dan changlan bumi. Ribuan pasukan ekspedisi barat juga tercengang dan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa tentara rute barat begitu licik sehingga mereka berencana melarikan diri sebelum perang dimulai. Dalam keadaan normal, bagaimana kita bisa bertarung beberapa ronde terlebih dahulu dan kemudian menerobos pengepungan untuk melarikan diri? Bagaimana bisa ada orang yang tidak tahu malu? Berpura-pura bertarung di permukaan, nyatanya saya sudah lama berpikir untuk melarikan diri. Tidak ada tulang punggung dan integritas untuk dibicarakan. Malu. Saat pasukan ekspedisi barat dalam keadaan linglung dan marah, lebih dari 3.000 tentara jalur barat telah berbalik dengan tertib dan bergegas ke barat daya dengan kecepatan tercepat. Siapa bilang tidak ada pemahaman diam-diam di antara lima kekuatan tentara rute barat? Lihat? Pada saat ini, seberapa mirip postur lari mereka dalam hidup mereka, seberapa mirip kecepatan lari putus asa mereka. Sua-sua Secara alami, lima puluh dewa adalah yang pertama melewati lubang di susunan segel dan keluar dari susunan segel. Mereka semua terluka parah, semuanya berpakaian compang kemping, berlumuran darah dan bekas luka. Sebagian kecil dari cedera disebabkan oleh ekspedisi barat, dan sebagian besar disebabkan oleh ledakan artefak. Wah, wah. Kemudian, kelima kapal perang tersebut juga dengan cepat melewati lubang tersebut, melarikan diri dari susunan segel. Menurut hukum, Senzu harus menjadi ratu. Tapi kami semua lari menyelamatkan diri karena panik. Kami tidak memperhatikan urutan pesanan. Itu tergantung siapa yang berlari cepat. Untungnya, ketika susunan segel diledakkan keluar dari lubang, hampir seribu pasukan ekspedisi barat yang paling dekat dengan lokasi tersebut terbunuh. Hanya lebih dari 300 orang yang selamat, semuanya menderita kerugian besar dan kehilangan efektivitas tempurnya. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghentikan pelarian tentara rute barat. Sua-sua Akhirnya, lebih dari 3000 pasukan jalan barat bergegas ke gua terdekat, dan semuanya bergegas keluar dari lubang dan melarikan diri dari barisan segel. Akhirnya, pasukan ekspedisi barat di arah lain akhirnya merespon. Mereka segera bergegas memberikan bantuan secepat mungkin dan membacakan mantra untuk mencegat mereka. Serangan sihir yang luar biasa, bersinar dengan cahaya ilahi warna-warni, seperti banjir besar, mengalir menuju gua. Ledakan Setengah dari lebih dari 3000 tentara di rute barat telah melarikan diri dari barisan segel. Sisanya dicegat dan hanya bisa dilawan dengan mengeluarkan sihir. Mereka tertahan, diperlambat, dan segera dikepung oleh lebih banyak ekspedisi barat. 4147 Tentara barat, yang memimpin dalam menerobos barisan segel, menaiki kapal perang satu demi satu. Mereka aman untuk saat ini, dan semua orang merasa lega. Namun, sebelum lepas dari kejaran pasukan ekspedisi barat, mereka tetap tidak berani mengatakan bahwa itu sepenuhnya aman, dan mereka tidak berani menganggap enteng. Kelima kapal perang itu melambat dan menuju barat daya. Mereka tidak sabar menunggu separuh prajurit lainnya melarikan diri. Mereka hanya bisa terbang ke barat daya dulu, menunggu tentara yang tersisa menyusul. Apakah para perwira dan orang-orang itu dapat melarikan diri dari susunan segel dan bertahan hidup bergantung pada kehendak surga? Praktik memotong orang-orang berkuasa dan melindungi lebih banyak orang juga diakui oleh lima kekuatan. Segera, sepuluh waktu istirahat berlalu. Lima kapal perang meninggalkan barisan segel dan terbang sejauh seratus ribu mil. Secara berturut-turut, lebih dari delapan ratus perwira dan prajurit, bermandikan darah dan terluka parah, saling mengejar kapal perang masing-masing. Hampir seribu tentara segel. Melihat adegan ini, Patriar Kuanyan dengan tegas mengeluarkan perintah. Serahkan orang-orang lainnya, jangan menunggu lagi, kita maju dengan kecepatan penuh, secepat mungkin untuk menyingkirkan kejaran satu sama lain. Saat perintahnya berlanjut, kelima kapal perang itu segera mulai melaju, meledak secepat mungkin, dan melarikan diri ke barat daya. Pada saat yang sama. Di dalam dan di luar lubang susunan segel, lebih dari delapan ratus tentara dikepung oleh ribuan ekspedisi barat. Saat tentara rute barat baru saja melarikan diri, berada di ujung barisan. Setelah dicegat oleh pasukan ekspedisi barat, mereka tidak bisa pergi lagi. Mereka semua mengira kapal perang dan pasukan mereka masih berada di luar barisan segel, menunggu mereka menerobos. Oleh karena itu, semua orang mencoba yang terbaik untuk menerobos dengan cara apapun. Menurut pendapat mereka, selama mereka keluar dari susunan segel, mereka dapat bertahan dan melarikan diri dari surga. Namun sayang sekali jumlah pasukan ekspedisi barat beberapa kali lipat lebih banyak dari mereka. Bahkan Panglima Dalam Negeri dan Changlan Bumi secara pribadi meluncurkan kekuatan sihir tertinggi untuk mencegat tentara barat di dekat gua. Dengan cara ini, lebih dari 800 tentara jalur barat segera dikepung dan dibunuh, dan mereka semua dihancurkan. Mereka tidak mengetahuinya sampai mereka mati. Faktanya, tentara rute barat telah meninggalkan mereka dan melarikan diri dengan cepat. Setelah 20 nafas, pertarungan di dekat gua akhirnya usai. Suara gemetar bumi dan cahaya langit berangsur-angsur menghilang. Meskipun tentara ekspedisi barat meraih kemenangan, dalam penyergapan ini, total lebih dari 1.500 orang tentara rute barat tewas. Namun di wajah Panglima Dalam Negeri dan Changlan Bumi, tidak ada sedikitpun rasa bahagia di wajahnya, melainkan wajahnya muram dan sangat marah. Di penghujung perang, mereka tak segan-segan bergegas keluar dari lubang formasi, bersama ribuan prajurit dan prajurit, ke arah barat daya. Tugas yang diberikan Divisi Kekaisaran kepada kami adalah untuk memusnahkan tentara barat, sehingga melemahkan kekuatan aliansi pemberontak dan menakut-nakuti tanah hautian. Tapi sekarang, kami hanya membunuh lebih dari 1.500 orang dan membiarkan kekuatan utama barat. Tentara rute melarikan diri. Bagaimana kami bisa menjelaskan hasilnya kepada Kaisar? 8.000 perwira dan prajurit elit melakukan penyergapan di sini sebelumnya, berhasil menyergap kekuatan tempur lemah tentara barat. Mereka gagal menghancurkan satu sama lain dan membiarkan pasukan utama mereka paksa melarikan diri. Jika Kaisar mengetahui hal ini, kami akan dihukum karena tidak kompeten dan tidak kompeten. Dalam perjalanan untuk membunuh tentara rute barat, komandan urusan dalam negeri dan changlan bumi memiliki pemikiran seperti itu. Ribuan pasukan ekspedisi barat juga memahami kebenaran ini. Oleh karena itu, orang tidak senang, hanya bisa mengulurkan kekuatan, berusaha sekuat tenaga untuk terbang. Namun, pada akhirnya, kematian lebih dari 800 tentara di jalur barat memberi kekuatan utama 20 waktu yang berharga. Ketika komandan dalam negeri dan changlan bumi memimpin pasukan ekspedisi barat dan mulai mengejar dan membunuh, tentara rute barat telah melarikan diri sejauh 400 ribu mil. Selain itu, para penguasa dari lima kekuatan tidak melakukan upaya apapun untuk menghabiskan sumber daya dan menjaga Senzu tetap terbang dengan kecepatan tinggi. Tidak peduli seberapa cepat pasukan ekspedisi barat, mereka tidak dapat mempersempit jarak antara kedua belah pihak. Sekalipun kedua belah pihak telah mengejar selama setengah jam di langit, pasukan ekspedisi barat masih tidak dapat melihat bayangan tentara barat. Jarak antara kedua belah pihak juga dipertahankan sekitar 300 ribu mil. Yang terpenting, tentara rute barat tidak terbang dalam garis lurus di bawah komando kepala suku wanyan. Setiap beberapa ratus ribu mil, Senzu akan sedikit menyesuaikan arahnya dan mengubah rutenya. Cara sederhana seperti itu secara efektif dapat memperlambat kecepatan ekspedisi barat. Bagaimanapun, orang yang paling kuat di pasukan ekspedisi barat adalah komandan besar urusan dalam negeri dan canlan bumi. Perasaan ilahi mereka hanya dapat dieksplorasi sejauh 90 ribu li. Mereka tidak dapat mendeteksi jejak tentara rute barat, dan mereka juga tidak dapat berspekulasi tentang rute pelarian pihak lain. Mereka hanya dapat mengejar jalannya, berdasarkan lima fluktuasi kekuatan suci yang tersisa, untuk menilai arah pihak lain. Di setiap simpul pasukan jalan barat yang berubah arah, komandan dalam negeri dan canlan bumi menghabiskan beberapa menit menggunakan metode untuk mengeksplorasi fluktuasi kekuatan suci yang ditinggalkan oleh pihak lain. Hal ini memperlambat kecepatan pasukan ekspedisi barat dan tidak dapat mengejar ketinggalan dengan tentara barat. Atas kelicikan tentara rute barat, Panglima dalam negeri dan canlan bumi sangat marah dan menghina, namun mereka tidak berbuat apa-apa. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Pengejaran sengit masih berlangsung, dan kedua belah pihak telah terbang lebih dari 20 juta mil. Kedua belah pihak telah menghabiskan sumber daya dalam jumlah besar, namun jarak antara keduanya masih sekitar 350 ribu mil. Tentunya jika keadaan terus berlanjut, pasukan ekspedisi barat tidak akan pernah bisa mengejar tentara barat. Kecuali jika sumber daya tentara rute barat habis, atau kapal perang Dewa Rusak. Namun harapan untuk hal semacam ini kecil. Kalaupun bisa, itu akan memakan waktu 10 hari setengah bulan. Pada saat itu, tentara rute barat telah melarikan diri kembali ke inti wilayah aliansi pemberontak, dan tentara lain telah datang untuk mendukungnya. Terlebih lagi, setelah 10 hari setengah bulan, Dewa Pedang akan datang mendukung kita. Oleh karena itu, Panglima dalam negeri dan Changlan Bumi mulai ragu. Kedua pria itu berdiri di kokpit kapal perang Senzu, menatap langit di depan, dan berunding dengan wajah muram. Tentara rute barat disergap dan menderita kerugian besar. Mereka pasti akan melapor kepada Dewa Pedang. Sekarang Dewa Pedang sudah mengetahuinya. Aku khawatir dia sedang dalam perjalanan untuk membantu. Petik 2 Dengan jarak antara Dewa Pedang dan kita, kita perlu melakukan perjalanan selama setengah bulan untuk tiba. Tapi Dewa Pedang tidak bisa menebak dengan akal sehat. Diperkirakan paling lambat hanya bisa tiba dalam 3 hari. Dengan kata lain, kita hanya punya waktu paling lama 3 hari. Jika kita tidak bisa mengejar tentara barat dalam 3 hari, kita harus menyerah. Kalau tidak, jika kita bertemu dengan Dewa Pedang yang datang untuk mendukung kita, hasilnya akan terbalik. Dugaanmu benar, tapi itu didasarkan pada berita yang baru saja dipelajari oleh Dewa Pedang. Bagaimana jika Dewa Pedang memiliki kemampuan untuk menyimpulkan dan memprediksi sebelumnya bahwa tentara barat akan disergap? 3 hari. Saya merasa paling lama 2 hari. Dewa Pedang sebenarnya bukan orang biasa. Dia selalu bisa menciptakan keajaiban dan membuat keajaiban. Faktanya, meski kita mengejar selama 2 hari, itu tidak masuk akal. Lebih baik batasi menjadi 1 hari. 4148. Meskipun demikian, Panglima Besar Urusan Dalam Negeri dan Changlan Bumi adalah pemimpin Pasukan Ekspedisi Barat. Namun, masih terdapat kesenjangan tertentu dalam status dan status mereka. Pemimpin umum urusan dalam negeri adalah Panglima Tertinggi. Changlan Bumi, Wakil Panglima Tertinggi, tidak mempunyai hak tegas untuk berbicara. Karena Panglima Dalam Negeri memutuskan untuk mengejar dan membunuh hanya satu hari karena kehati-hatian, Changlan hanya bisa setuju. Dan hari berikutnya, bagi semua orang, adalah hari yang sangat menyakitkan. Bukan hanya tentara yang melarikan diri dari jalur barat, yang sarafnya tegang dan tidak bisa rileks. Bahkan pasukan ekspedisi barat yang mengejar dan membunuh juga berada dalam semangat tegang yang sama dan terus berperang setiap saat. Selain mereka yang terluka parah, tidak banyak kekuatan tempur yang tersisa, dan mereka diizinkan menggunakan kekuatannya untuk memulihkan diri. Orang lain, meski terluka ringan, hanya bisa menanggungnya terlebih dahulu. Namun kedua belah pihak bekerja keras dan keras, namun hasilnya bukanlah suatu kebetulan dan perubahan. Hari itu akhirnya berlalu. Jarak antara kedua pasukan masih sekitar 300 ribu li. Kedua belah pihak membawa sumber daya pelatihan yang sangat melimpah, yang tidak dapat habis dalam waktu singkat, yang menyebabkan masalah bahwa kapal perang Senzu tidak dapat bertahan lama. Tentara rute barat tidak ceroboh atau cukup bodoh untuk melakukan kesalahan lagi. Setelah seharian mengejar, pasukan ekspedisi barat gagal menemukan peluang, sehingga mereka harus menyerah. Di bawah perintah komandan dalam negeri, beberapa kapal perang berhenti mengejar dan mulai kembali. Atas keputusan ini, para perwira dan prajurit secara alami menyetujui dan mendukungnya, dan tidak ada seorang pun yang cukup bodoh untuk menentangnya. Bagaimanapun, kegagalan untuk memusnahkan tentara rute barat dari aliansi pemberontak adalah masalah kedua komandan, dan Kaisar hanya akan menyalahkan mereka. Namun, jika mereka terus mengejar dan membunuh, mereka lah prajurit yang paling sulit dan berbahaya. Lebih baik berhenti mengejar lebih awal, setidaknya untuk memulihkan diri dan menyembuhkan lebih awal. Meskipun pasukan ekspedisi barat menyerah mengejar dan membunuh. Namun, tentara jalan barat yang sedang melarikan diri tidak mengetahuinya. Lagi pula, jarak antara kedua belah pihak adalah 300 ribu mil, dan tak satu pun dari mereka dapat mengeksplorasi berbagai keterampilan keilahian dan magis. Tentara barat hanya dapat menggunakan metode lain untuk mendeteksi apakah pihak lain terus mengejar dan membunuh. Setiap satu jam sekali, kepala suku Wanyan akan mengeluarkan lima jimat dan memasuki langit dan bumi. Kelima jimat tersebut akan diubah menjadi cahaya gelombang yang tak terlihat dan menyatu dengan lautan awan dan bumi, mencerminkan pemandangan puluhan ribu mil di sekitarnya. Gambar lima jimat akan muncul di artefak cermin khusus di tangan Patriar Kewanyan. Artefak khusus ini, dengan efek pemantauan jarak jauh dan pengintaian gambar, sering digunakan untuk menyelidiki berita dan beberapa hal buruk. Namun saat ini, satu-satunya pilihan adalah menggunakan artefak ini untuk memeriksa apakah pasukan ekspedisi Barat terus mengejar dan membunuh. Sua-sua. Waktunya telah tiba lagi, pemimpin klan Wanyan mengeluarkan lima jimat, melemparkan kapal dewa, dan menembus langit dan bumi. Jimat itu terbakar, berubah menjadi cahaya keemasan, melebur ke langit dan bumi, lalu menghilang. Kemudian, lima kapal perang tentara rute Barat dengan cepat pergi dan menghilang di ujung langit. Di dalam kapal perang, kepala suku Wanyan mengeluarkan cermin perunggu kuno, melemparkan senjata ajaib, dan mulai memeriksa gambar di cermin. Setelah beberapa menit, pasukan jalan Barat terbang sejauh 300 ribu mil. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, beberapa kapal perang pasukan ekspedisi Barat akan segera muncul di gambar dan lewat dengan cepat. Namun, kepala suku Wanyan menunggu dengan tenang sejenak, tetapi tidak melihat kapal perang ekspedisi Barat. Hasil ini membuatnya merasa terkejut sekaligus rileks, namun sangat bingung. Komandan Agung Urusan Dalam Negeri dan Changlan adalah makhluk abadi, dan bahkan menyerah. Dalam Mengejar Berhenti mengejar dan membunuh, kepala suku Wanyan senang melihatnya. Dia merasa lega, dia akhirnya bisa rileks dan perlahan mengatur pernapasannya serta memulihkan diri. Namun dia tidak berani menganggap entengnya, karena takut dia akan terjerumus ke dalam skema divisi Kekaisaran dan Komandan Urusan Dalam Negeri. Oleh karena itu, dia tidak memberitahukan hasilnya kepada semua orang dan membiarkan armada terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Pada saat yang sama, ia juga mulai merenungkan dan menganalisis plot pasukan ekspedisi Barat. Apakah mereka tersesat? Salah arah. Seharusnya ini tidak mungkin. Dengan kekuatan Panglima Dalam Negeri dan Changlan Bumi, kalaupun kita salah arah, kita bisa segera mendeteksi masalahnya. Sekarang semua sudah lewat seratus waktu bunga. Mereka tetap tidak muncul, yang tentunya tidak mengejar yang salah. Apakah mereka memperkirakan jalan kita ke depan dan jalan pintas apa yang ingin mereka ambil untuk mengejar kita terlebih dahulu? Kepala suku Wanyan memikirkannya dengan hati-hati dan menganggap itu tidak mungkin. Bahkan dia sendiri tidak mengetahui garis dan tujuan kemajuan. Jika dia bisa menebak, pasti ada hantu. Patriark Wanyan berpikir kiri dan kanan, tidak bisa menebak plot apa yang ada di pihak lain. Saat ini, pihak lain seharusnya mundur dalam menghadapi kesulitan dan menyerah mengejar dan membunuh. Namun untuk amannya, kepala suku Wanyan menunggu selama seperempat jam dan melepaskan lima jimat yang tersebar di antara langit dan bumi. Sua-sua. Jimat itu berubah menjadi lima lampu emas dan menghilang ke langit dan bumi. Kemudian, pemimpin klan Wanyan memegang cermin perunggu dan memperhatikan dengan seksama karena takut kehilangan detail apapun. Lima waktu istirahat telah berlalu, dan tidak ada gerakan di cermin. Sepuluh waktu istirahat, gambarnya masih kosong. Setelah seratus waktu istirahat, pasukan Jalan Barat terbang jutaan mil jauhnya, tetapi tidak ada respon di cermin perunggu. Kali ini, pemimpin klan Wanyan akhirnya memutuskan bahwa pihak lain menyerah mengejar. Ia tak segan-segan menyampaikan kabar tersebut kepada publik. Sesaat kemudian, sorak-sorai dan desahan lega terdengar dari kelima kapal perang tersebut. Pada saat ini, ketegangan lebih dari 2000 perwira dan prajurit akhirnya meredah. Lima kapal perang yang terbang sangat cepat juga melambat dan kembali ke kecepatan normal. Meski diketahui semua orang, pasukan ekspedisi Barat telah berhenti mengejar dan membunuh. Namun mereka tetap tidak berani diam di tempatnya, dan hanya bisa terus terbang ke depan. Atas perintah para pemimpin keluarga, anak-anak mereka pergi untuk menyembuhkan dan beristirahat satu demi satu, hanya menyisakan sebagian dari orang-orang yang tidak terluka yang siap untuk bersiaga. Setelah menenangkan anak-anak dari setiap keluarga, beberapa leluhur berkomunikasi dengan akal ilahi dan bertanya tentang rencana selanjutnya dari Kepala Suku Wanyan. Kepala Suku Wanyan, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu tidak melapor kepada pemimpin terlebih dahulu jika terjadi sesuatu sebesar itu? Tuanku, Anda benar-benar memiliki pandangan ke depan. Jika kita tahu bahwa pihak lain begitu berbahaya dan kejam, kita harus mendengarkan peringatan pemimpin dan mengambil jalan memutar. Yah, Dewa Pedang memang layak menjadi Dewa Pedang. Saya sepenuhnya yakin. Meskipun demikian, saya tidak tahu bagaimana Dewa Pedang berspekulasi bahwa kita akan menghadapi krisis. Tapi menurutku kita harus mengikuti perintah dan keputusan Dewa Pedang di masa depan. Mendengar perasaan beberapa leluhur, Wanyan mencibir dalam hatinya, namun tidak menunjukkannya. Beberapa jam yang lalu, saya mengirim pesan kepada pemimpin dan melaporkan situasi spesifik. Saat itu, pemimpinnya tidak mendapat instruksi apapun. Jangan anggap enteng sampai kita terbebas dari bahaya, lalu kirim pesan untuk menghubunginya. 4149 Tentara Barat saat ini telah sepenuhnya keluar dari bahaya. Patriark Wanyan, sesuai antisipasi publik, mengirim pesan kepada Jitian Singh, menanyakan tindakan selanjutnya. Setelah beberapa saat tertarik, Jitian Singh mengirimkan kembali pesan tersebut. Kepala suku Wanyan tidak sabar untuk mengambil alih slip giyok itu dan mulai membaca informasi di dalamnya. Suara agung Jitian Singh segera terdengar di benaknya. Selanjutnya, Anda dapat memilih tempat, berhenti selama beberapa hari, dan kemudian pergi ke daerah berikutnya untuk melanjutkan misi Anda. Komandan umum dalam negeri dan para perwira serta anak buah changlan bumi tidak mengalami korban jiwa atau kerusakan. Meraih kemenangan, namun gagal memusnahkan tentara barat, tentunya tidak akan menyerah. Namun dengan gaya kaisar dan karakter hati-hati dari panglima dalam negeri, kami tidak akan membunuhmu lagi dalam waktu singkat. Setelah kamu terus menundukkan semua wilayah, saya pikir jenderal urusan dalam negeri akan memahami dan mencoba menguji kenyataan Anda. Yang paling dia takuti adalah kita akan duduk diam di pasukan jalan barat dan menunggu mereka dimusnahkan. Jika dia bisa yakin itu kursi ini bukan di tentara barat, dia akan bertarung lagi. Jadi, apa yang harus kamu lakukan sekarang adalah memberitahu pemimpin klan lainnya untuk lebih berhati-hati. Saya tidak punya waktu untuk mendukungmu. Saya tidak punya waktu untuk mendukungmu. Ini informasi harus dirahasiakan, hanya sedikit pemimpin klan dan bawahannya yang mengetahuinya. Ini adalah dialog terpanjang antara Jitian Singh dan kepala suku Wanyan setelah dia bergabung dengan aliansi pemberontak. Alasan mengapa dialog ini begitu lama adalah karena Jitian Singh memberitahu kepala klan Wanyan secara detail tentang rencananya. Kepala keluarga Wanyan tidak bodoh, dengarkan untuk memahami arti Jitian Singh, tebak rencana Jitian Singh. Tiba-tiba, emosinya menjadi sedikit bersemangat, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah. Dia berpikir dalam benaknya, Dewa Pedang benar-benar tidak rela menderita kerugian. Tentara rute barat kami telah rusak parah. Dia harus memusnahkan 8000 jenderal di bawah panglima umum dalam negeri. Besar, tidak akan lama lagi aku bisa melihat dengan mataku sendiri sikap Dewa Pedang yang tiada taraf. Setelah bersemangat, Dewa Pedang masih harus menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, Patriar Kuwanyan dengan cepat memberitahu beberapa leluhur lainnya, menyampaikan kehendak Dewa Pedang. Dua jam kemudian, lima kapal perang diam-diam berhenti di gunung terpencil, bersembunyi di pegunungan untuk memulihkan diri dan menyembuhkan. Ketika para tetua mendudukan anak-anak mereka, mereka berkumpul untuk mendiskusikan rencana tersebut. Semua orang memandang Kepala Suku Wanyan dan bertanya, instruksi dan perintah apa yang dimiliki Kepala Suku Wanyan. Dewa Pedang meminta kita untuk beristirahat selama beberapa hari, lalu bagaimana? Lanjutkan misi. Menghadapi pertanyaan publik, Kepala Suku Wanyan menganggup dengan tenang dan berkata, meskipun kami disergap dan kehilangan lebih dari seribu orang. Prajurit, bisa dikatakan kerugiannya besar. Tapi kekuatan utama kami masih ada. Setelah pemulihan dan penyesuaian Suku Bunga, tentu saja kami akan terus menjalankan tugas. Anda dapat yakin bahwa Kaisar dan Komandan Interior akan sangat berhati-hati dan tidak akan menyerang kita lagi. Beberapa patriark mengerutkan kening setelah mendengar ini, dan wajah mereka agak rumit. Salah satu leluhur menunjukkan senyum masam dan berkata, Dalam waktu singkat, Panglima urusan dalam negeri dan 8000 elit pasti tidak akan menyerang kita. Tapi mereka tidak melakukan kejahatan dan tidak akan pernah menyerah dan akan menghancurkan kita. Titik, Segera. Setelah kami terus menjalankan misi kami untuk menaklukkan semua wilayah, mereka akan menyergap lagi. Kalau begitu, siapa yang bisa menyelamatkan kami? Patriark lainnya juga menggema, Kepala Suku Wanyan, apakah Dewa Pedang mengetahui masalah ini, dan tidak bermaksud untuk melakukannya. Mendukung kami. Para pemimpin klan lainnya berseri-seri di depan mata mereka dan mulai bertanya, ada 8000 elit di bawah komandan urusan dalam negeri. Kecuali Dewa Pedang yang dapat membantu kita, tidak ada orang lain yang dapat membantu kita. Kami kehilangan begitu banyak sehingga akan merusak reputasi aliansi. Bisakah Dewa Pedang menelan amarahnya? Melalui penyergapan ini, beberapa leluhur menyadari kekuatan Jitian Singh dan menantikan dukungan Jitian Singh. Namun, Kepala Suku Wanyan melirik ke arah kerumunan dan berkata tanpa ekspresi, ada empat tentara dalam aliansi untuk melawan pemberontakan. Pemimpin aliansi harus secara pribadi memimpin tentara utara dengan jumlah paling sedikit. Jika setiap tentara disergap dan pasukan pemimpin harus menyelamatkannya, bagaimana dia bisa bertahan? Jangan pikirkan itu. Saya sudah bertanya kepada pemimpin. Dia tidak punya waktu untuk menyelamatkan kita. Mari kita lebih berhati-hati. Dengan cara yang sama, jika kita disergap lagi, itu bukan masalah kekuatan, tapi masalah pikiran. Selesaikan kalimat ini, Patriark Wanyan berencana untuk berbalik dan pergi. Beberapa pemimpin klan tercengang, menunjukkan ekspresi penyesalan dan keluhan. Mungkin di mata mereka, Dewa Pedang tidak cukup mempercayai mereka dan tidak peduli apakah mereka hidup atau mati. Sungguh mengerikan. Pada saat ini, Wanyan, yang baru saja berbalik, berhenti lagi, dan berkata dengan nada serius kepada semua orang, momong-momong, mengenai fakta bahwa pemimpin aliansi tidak datang untuk mendukung masalah ini, saya harap Anda bisa merahasiakannya. Paling-paling, kamu hanya bisa memberitahu orang kepercayaanmu, dan kamu tidak bisa menyebarkannya lagi. Kalau tidak, itu akan membahayakan nyawa kita semua dan mempengaruhi rencana Tuhan kita. Setelah mengatakan ini kalimat, pemimpin klan Wanyan benar-benar pergi. Beberapa leluhur mengawasinya pergi. Ketika sosoknya menghilang di puncak gunung, dia mulai berbicara. Sialan, apakah kita yang kemudian bergabung dengan aliansi pemberontak tidak diperlakukan oleh Dewa Pedang? Ketika tentara rute selatan disergap, Dewa Pedang datang untuk mendukung untuk pertama kalinya. Bagaimana dengan kita? Itu sebuah pedang yang jelas eksentrik. Jangan bicarakan itu. Bergabung dengan aliansi lebih awal berbeda dengan perlakuan kami dan posisi kami di benak pemimpin juga berbeda. Ini yang kita semua tahu. Jangan pikirkan itu. Kita harus menyalahkan diri kita sendiri. Tapi, kami telah menunggu dan menunggu beberapa bulan yang lalu untuk memanfaatkan kesempatan ini. Beberapa patriark merasa marah di dalam hati mereka, tetapi mereka juga tahu bahwa itu adalah kesalahan mereka sendiri dan tidak ada yang perlu disalahkan. Mereka hanya berpikir, lalu mereka harus berhati-hati. Seperti yang dikatakan Kepala Suko Wanyan, akan sangat disayangkan jika mereka disergap dua kali dengan konspirasi yang sama oleh Departemen Urusan Dalam Negeri. Lima hari berlalu dalam sekejap. Lebih dari 2.000 orang di rute barat tentara beristirahat di pegunungan, dan mereka memulai perjalanan lagi. Mereka terus menjalankan tugas mereka, bergegas ke domain Kiulun, untuk memenangkan penguasa domain Kiulun. Pada saat yang sama, berita tentang tentara rute barat disergap dan banyak korban jiwa mulai menyebar di daratan Hautian. Tentu saja, pasukan ekspedisi barat tidak berinisiatif untuk mempublikasikan atau membocorkan informasi tersebut untuk merahasiakannya. Saluran dan cara penyebaran berita tersebut tidak diketahui untuk saat ini tapi. Yang pasti, cakupan beritanya tidak luas, hanya sedikit kekuatan top dan orang kuat yang mengetahuinya. Oleh karena itu, kekuatan-kekuatan kuat dan Raja Tuhan itu fokus pada tentara barat dan tentara utara. Orang-orang berspekulasi bahwa ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya aliansi anti-Jepang mengalami kemunduran. Akankah Dewa Pedang bergegas mendukung tentara barat dan memusnahkan 8.000 tentara di bawah Komandan Jenderal Urusan dalam negeri? 4.150. Mereka yang mengetahui berita itu dan Raja Tuhan yang berkuasa memperhatikan tentara barat dan tentara utara. Beberapa hari kemudian, berita tentang kedua pasukan tersebut muncul. Tentara barat tiba di wilayah Kiulun, berhasil menaklukkan penguasa wilayah Kiulun dan menyelamatkan masyarakat setempat. Pada titik ini, wilayah di bawah aliansi pemberontak menambah wilayah lain. Setelah menyelesaikan tugasnya, tentara rute barat terus bergegas ke area berikutnya. Pada saat yang sama, pasukan utara juga berada di bawah kepemimpinan Dewa Pedang, seperti biasa sibuk mengepung kota tanpa henti. Meskipun jumlah tentara utara adalah yang paling sedikit di antara 4 tentara. Namun, pasukan utara yang dipimpin oleh Dewa Pedang sendiri adalah tim terkuat di benak semua orang. Tentara barat dan utara yang didukung oleh berbagai kekuatan menjalankan tugasnya seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Kekuatan dan orang-orang kuat itu diam-diam mendesah bahwa kekuatan konsentrasi Dewa Pedang cukup kuat, tetapi mereka juga memiliki simpati terhadap tentara barat. Seperti kita ketahui bersama, setelah tentara timur dan barat bergabung dengan aliansi anti-Jepang, mereka tidak mendapat tempat di hati Dewa Pedang. Oleh karena itu, tentara rute barat telah menderita kerugian yang begitu besar sehingga mereka hanya bisa mengakuinya. Mencari Dewa Pedang untuk membalaskan dendam mereka. Itu tidak mungkin. Orang yang membuat penilaian dan menarik kesimpulan ini adalah Panglima Besar Urusan Dalam Negeri dan Changlan Bumi. Karena mereka berhenti mengejar dan membunuh tentara rute barat, mereka mundur kembali ke kam sementara dan melakukan penyesuaian istirahat selama tiga hari. Selama periode ini, Panglima Dalam Negeri melaporkan proses dan hasil masalah tersebut kepada Kaisar dan meminta petunjuk tentang tindakan selanjutnya. Jawaban Kaisar sangat mirip dengan jawaban komandan urusan Dalam Negeri. Meskipun penyergapan itu dimenangkan, namun tidak sepenuhnya dimenangkan. Bagaimana mungkin 8 ribu perwira dan prajurit elit harus memusnahkan tentara barat sebelum mereka sempat mengumumkan berita tersebut kepada dunia. Berhubung korban jiwa tidak banyak, yuk istirahat dan cari peluang. Kuncinya adalah melihat bagaimana reaksi Dewa Pedang ketika dia mendapat berita tersebut. Ini juga merupakan gagasan dari Panglima Besar Urusan Dalam Negeri. Setelah tentaranya bubar, dia mulai menggunakan pasukan intelijen di bawah divisi kekaisaran untuk mengumpulkan informasi tentang Dewa Pedang dan tentara barat. Tidak sampai dua hari kemudian, dia mengetahui bahwa tentara barat telah mengambil alih wilayah Kiulun dan terus bergegas ke wilayah berikutnya. Tapi Dewa Pedang masih berada di pasukan jalan utara dan menunjukkan wajahnya di depan semua orang. Mengetahui tren kedua pasukan dan membuktikan bahwa Dewa Pedang masih berada di pasukan utara dan tidak terburu-buru untuk membantu dan duduk di tentara barat, Panglima Urusan Dalam Negeri merasa sangat lega. Alasan mengapa dia beristirahat dan menonton begitu lama adalah karena dia khawatir Dewa Pedang akan mendukung tentara barat. Jika dia dengan gegabu memimpin 8.000 tentara untuk mengepung tentara barat, tetapi dibantai oleh Dewa Pedang, seluruh pasukan akan hancur. Namun, hal itu terdengar berlebihan. Namun perbuatan mulia Dewa Pedang di masa lalu bisa membuktikan kekuatannya melawan langit. Komandan Urusan Dalam Negeri merasa lega dan bergegas ke wilayah Kiulun bersama 8.000 perwira dan prajurit elit. Dia ingin mengejar tentara barat dan mencoba mencegat dan membunuh satu sama lain. Changlan Bumi mengamini hal tersebut, sekaligus melontarkan ejekan dan meludahi pengalaman tentara jalur barat. Setelah menonton selama beberapa bulan, mereka memutuskan untuk berlindung pada Dewa Pedang. Mereka juga membayangkan bahwa mereka bisa dipercaya dan dihormati oleh Dewa Pedang. Tanpa diduga, Dewa Pedang tidak peduli dengan hidup dan mati mereka. Menyedihkan. Komandan Jenderal Dalam Negeri juga setuju dengan pandangan Changlan dan mencibir, karena Dewa Pedang tidak peduli apakah mereka hidup atau mati, bagaimana kita bisa membiarkan mereka terus hidup. Lima hari kemudian, tentara barat menaklukkan wilayah Yuan Shan dekat wilayah Kiulun dan menyelamatkan penduduk wilayah tersebut. Pada malam ketika mereka menaklukkan mantan penguasa daerah Pegunungan, Jenderal Departemen Urusan Dalam Negeri dan Pasukan Ekspedisi Barat menyusul mereka. Jaraknya sekitar 100 ribu mil. Namun, tentara di jalan barat sepertinya tidak menyadari situasi tersebut, namun mereka masih melaju dengan kecepatan normal. Selama Pasukan Ekspedisi Barat di bawah kepemimpinan Departemen Urusan Dalam Negeri Umum mempercepat dan mencapai garis depan mereka, penyergapan akan berhasil. Di permukaan, kemenangan nampaknya sudah dekat. Changlan tidak hanya abadi dan penuh harapan, tetapi 8 ribu prajurit dan prajurit juga penuh semangat dan rasa perang yang tinggi. Namun, Departemen Urusan Dalam Negeri berhati-hati dan curiga. Melihat bahwa dia dapat membunuh tentara barat, dia mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi dia tidak dapat mengambil keputusan. Changlan Bumi melihatnya dengan penuh keraguan, lalu bertanya bagaimana cara mengembalikan tanggung jawab. Kepala Urusan Dalam Negeri mengerutkan kening dan berkata, saya selalu merasa ada yang tidak beres. Tidakkah menurut Anda aneh bahwa tentara rute barat berperilaku begitu normal, seperti sebelumnya? Changlan tidak menghancurkan kepalanya dan berkata, ya, mereka pernah menderita kerugian sekali, dan kerugiannya sangat besar. Bagi siapapun, mereka akan menjadi lebih berhati-hati dan berhati-hati, tetapi mereka tampak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Apakah mereka semua idiot yang tidak dapat menebak bahwa kami akan kembali? Tanda tanya. Atau, jika ada orang kuat yang menyelinap ke dalam tentara, mereka tidak akan takut. Pemimpin umum urusan dalam negeri mengerutkan kening lebih erat dan berbisik pada dirinya sendiri, selain Dewa Pedang, siapa yang bisa membuat mereka begitu percaya diri dan tak kenal takut. Tapi Dewa Pedang masih berada di Pasukan Utara, dan dia muncul di depan orang-orang kemarin. Dia menerima pesan dari pembicaraan rahasia kemarin, mengatakan bahwa tentara Utara telah mengambil alih wilayah tertentu kemarin, dan Dewa Pedang masih mengawasi penguasa wilayah mengucapkan sumpah penyerahan di depan umum. Changlan Bumi berpikir sejenak, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Komandan, ini sangat penting. Anda harus lebih berhati-hati dan berpikir lebih hati-hati, itu juga wajar. Saya punya usulan, karena Anda khawatir orang kuat akan mengambil alih. Tentara Barat, sebaiknya kita membangun tentara barat terlebih dahulu dan jangan terburu-buru menyerang. Ketika kita mencari kesempatan untuk menangkap beberapa jenderal tentara barat dan memeras pengakuan dengan penyiksaan, kita akan tahu jawabannya. Pemimpin umum urusan dalam negeri segera menjadi cerah dan mengangguk, ini ide yang bagus. Jika ada orang kuat misterius atau Dewa Pedang yang duduk di tentara barat, para pemimpin klan dan Raja Dewa mereka pasti akan mengetahui rahasianya. Jalan terbaik dan menunggu dengan sabar. Empat hari kemudian, pasukan Jalan Barat memasuki wilayah teror dan tiba di kediaman utama wilayah tersebut. Lebih dari dua ribu tentara keluar dan mengepung prefektur utama. Patriar Kuanyan, dengan beberapa leluhur dan sejumlah besar Dewa yang kuat, pergi untuk bernegosiasi dengan pemimpin domain. Lebih dari dua ribu perwira dan tentara serta puluhan Raja Dewa tinggal di luar rumah Yusu. Komandan urusan dalam negeri dan changlan bumi akhirnya menemukan kesempatan, jadi dia menyelinap ke rumah Yusu dan menangkap dua Dewa yang kuat. Mereka adalah dua Dewa yang lebih rendah, tidak berkekuatan tinggi. Mereka adalah diaken dari dua klan kuno. Panglima besar dalam negeri dan changlan bumi diam-diam mengambil kedua Dewa tersebut dan menyiksa mereka serta memeras pengakuan dengan penyiksaan. Kedua Dewa itu disiksa setengah mati dan hanya bisa mengungkapkan kebenarannya. Ternyata pasukan mereka di Jalan Barat tidak dirawat oleh Dewa Pedang. Dewa Pedang sudah menjelaskan bahwa dia tidak akan datang untuk mendukung mereka. Setelah mendapat jawaban ini, Panglima dalam negeri dan changlan bumi bisa lega total. Mereka segera memberitahu pasukan ekspedisi Barat yang bersembunyi di kejauhan, dan segera bergegas membentuk barisan besar di luar rumah Yusu, siap untuk mengepung dan membunuh tentara Barat.